Sabar itu diawali dengan ikhlas. Wah, ini bakalan ada kejutan apa nih dari Allah? Gitu cara berpikirnya. Terus berdoa, terus nangis. Oh, ini sayangmu. Sayang, langsung peluk-puluk. Sayang, sayang. Mau mana? Dia mau naik bis. Mau naik bis sama Lanza, C. Rekla, korek, saya, lari. Gratis. Cepetan. Dibentet. Humbol merah. Humbol merah. Humbol merah. Jangan lupa. Cepetan. Gratis. A-A lagi makan apa? Superstar Snap? Iya. Potek doang buat Papa. Ini kan Superstar Snap. Sukaan Papa juga. Wih, di potek dia. Nih, lihat nih. Gini loh A, maksudnya. Tuh, ini. Papa poteknya buat Ayah. Tak. Tak. Papa tahu, ini tadinya ada 5 potekan. Udah habis sama Superstar Snap. Iya, Pak. Soalnya enak. Pinter banget. Enaknya? Enak. Kurang nggak cuma satu? Kurang dong. Wih, Papa kasih banyak boleh? Oke, guys. Hans, tolong ambilin dong Superstar Snap. Ah, lo. Nih. Cepetan, tolong buangin sampahnya. Ini buat A-A. Tangan kanan dong. Ini buat A-A. Ini buat A-A. Apa yang mau dimainan? Udah, Papa mau buka lagi. Gini, Papa boleh nggak buka. Nih, Papa buka ya. Nih, lihat A. Tuh. Mana? Lihat. Gue suka banget sama Superstar Snipes. Karena padat. Lihat device ini. Extra coklat. Dan udah pasti ini nikmatnya. No debate. Nih, lihat A. Papa potek ya. Ada berapa potek sih? Ada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Empat, lima. Satu. Satu udah mbak makan. Satu. Di pelut. Iya bener. Dua, tiga, empat. Empat, lima aja. Nggak cuma nikmat. Makan aja seru banget bikin lagi. Mantap. Mantap jiwa. Papa enak kenyang. Hmm, enak banget. Superstar Snipes. Hmm. Nanti kalau ada Rayanza udah ada giginya, kita kasih. Ya, Alhamdulillah hari ini mau pertandingan run selama Peksi Solo. Aku undang Ustadz Anan Ataki berdoa. Berdoa juga. Ini ada bayi juga. Doain bayi juga. Yuk. Sehat. Sehat. Ayam Allah. Lari-lari ini. Bisa. Hujan tadi. Aduh, makasih nih. Hari ini mau berdoa. Run selama Peksi Solo. Jadi ada. Semoga dapat skor yang banyak. Amin. Nah, ini ibu saya, Pak Ustadz. Nah. Ini teman-teman saya dari Bandung. Ini kekwes, bro. Terutama Pak Ustadz. Tuh. Ingat Ustadz. Di Harifah. Mas bilang lagi. Jemaah Harifah. Tuh. Apa kabar? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Pak Ustadz. Terima kasih untuk MyPro. Pak Ustadz Menerataki. Buat Aina, terbohon, surgetah. Buat putrinya juga yang sudah hatir. Dan juga semuanya sahabat, keluarga dari Pak Ustadz Menerataki. Timnya yang sudah datang dari Bandung, Silaturahmi. Tepatulah setengah tim, karena hari ini juga ada pertandingan di versi Solo lawan run. Setengahnya tuh gak ada penonton. Tapi hari ini tiba-tiba ada penonton. Jadi setengah udah bener-bener datang kesana. Tapi dia, kita pengajian ini mau malam. Tapi karena perintah dari Mas Kesan, kita harus datang. Makanya jadi, gak gini seorang ya. Cuman, ya sama-sama di sini juga. Kita bisa silaturahmi. Bisa dengerin cerama juga dari Pak Ustadz. Merupakan suatu kesempatan yang mengerikan juga buat kita sama-sama. Biar sama-sama mau belajar juga. Karena di sini juga teman-teman juga banyak yang antusias. Pak Ustadz, banyak teman-teman ibu saya aja. Banyak yang dengerin kalau mau tidur dengan ceramanya Pak Ustadz. Pertama-tama, makasih banyak buat Bro Raffi. Ini udah jadi sahabat dan saudara saya. Dan juga Teh Nigi. Dan khususnya adik Rayanza. Masya Allah. Baratollahumfil maulud. Syakratallahi waruzik tabirrah. Masya Allah. Menjadi anak yang solih. Dan mudah-mudahan hari ini bisa jadi puster yang bisa ngobatin obat galau kita. Atau bisa bikin kita makin bisa ngandelin Allah dalam kehidupan kita. Bicara tentang ikhlas ya. Karena ikhlas ini adalah kalau kata ulama. Wiftah hukul lishay. Dia adalah kunci segala kebaikan. Apapun kebaikan yang kita pengenin dalam hidup. Sebetulnya kuncinya satu. Yaitu ikhlas. Sabar itu diawali dengan ikhlas. Jadi bisa dikatakan sabar itu adalah buah yang tumbuh dari pohon ikhlas. Kadang-kadang yang jadi beban itu bukan karena masalahnya banyak. Tapi karena dadanya sempit. Wah ini bakalan ada kejutan apa nih dari Allah? Gitu cara berpikirnya. Kalau kita pakai mindset surat al-insyirah. Sesungguhnya bersama kesulitan. Ada kemudahan. Kemudahan berarti begitu kita dapat musibah nih. Wah mau dikasih kebaikan nih kayaknya. Apa ya? Kan jadi ikhlas. Kan jadi bertahan. Jadi sabar. Apa ya kebaikannya? Apa ya kebaikannya? Saya ngerasain banget kayak gitu. Mau menjauh katanya orang. Kalau ikhlas itu jangan diomongin. Kalau diomongin berkurang pahalanya itu bener apa enggak? Terima kasih. Kan ikhlas itu macem-macem ya. Ada ikhlas dalam menghadapi ujian. Jadi yang kita bahas tadi itu ikhlas varian tentang menghadapi ujian. Yang ditanya sama Ustaz Priyo tadi adalah ikhlas dalam masalah ibadah. Bukan dalam masalah ujian. Kalau dalam masalah ibadah kita tuh sebenarnya punya dua pilihan. Kalau kita pengen menjaga supaya enggak hilang pahalanya. Maka rahasiakanlah kebaikan kita. Itulah ikhlas. Tapi pilihan kedua lebih dasyat. Pahalanya enggak utuh. Tapi berlipat kali lebih banyak daripada yang kita lakuin. Kalau tadi pahalanya 10 sekarang bisa seribu. Bisa puluhan ribu. Caranya gimana? Posting. Memanglah satu saja kebaikan hidup kepada kami. Setelah tes air susu pun belum mampu kami bayar. Meskipun kami berbuat baik sepanjang hidup kami untuk hidup kami. Kami hanya bisa mendoakan yang terbaik. Amurkan dosanya. Rahmati dia. Selamatkan dia di dunia dan di akhiratnya. Sayangilah adik Rayanza. Jadikanlah dia anak yang soleh. Jadikanlah dia anak yang berbaktif pada kedua orang tua. Jadikanlah dia sebagai seorang hamba yang paling kau cintai dan terhambat-hambat. Jadikanlah dia anak yang berbaktif pada kedua orang tua. Jadikanlah dia anak-hambat. Nama Yayasan Pemuda Hijrah yang jadi tren anak muda. Biar mudah-mudahan semangat terus anak muda. Saya sudah bapak-bapak sebenarnya nih. Tapi terima kasih ya Pak Ustadz sudah mempirkandala. Senang semuanya biarpada berkah barokannya buat banyak orang. Watt shift. Watt shift media. Nanti saya main lagi kira-kira sana. Terima kasih Pak Ustadz. selamat menikmati menang gak? Rans berapa? 1,2 berapa kosong? Rans menang berapa? 10 10 kosong ayo menuju 10 kosong kalau mau nonton bola mau nonton aja Pak Gigi prediksi adek adek nonton bola gak adek? adek nonton bola nanti di TV ya nonton di TV ya dek adek mau naik bis mau naik bis sama Lans FC mau sama Pak Gigi mau sama Lans FC apa di mobil ya mau naik bis Lans FC mau percaya makanan serabi mau makan gak? mau makan gak? sampe gak ngenalin irayn remaja dari angin nih selamat ulang tahun kok aku gak pernah diundang loh udah ngenang ngelamat banget MC Atta Rafathar 10-0 A Rafathar datang Udah ya Udah jalan A Oh dia udah jalan Udah main drum Udah main drum Udah menciptakan berapa lagu gitu Semuanya ya Ah Pres Mudah-mudahan hasil terbaik Nah ini Pres Hasil terbaik Pokoknya kita support terus Di samping kanan Pak Pres Rovi Bismillah ya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa anyb以及 sub indo by broth3rmax Altyazı M.K.